Ibadah kita Pertama saya akan membacakan hasil Rapat ketiga perayaan Natal Lingkungan Empat Kalawa Tahun 2023 Jumat 17 November 2023 Di Gereja Gloria Ada pun dalam rapat panitia Menghasilkan beberapa poin sebagai berikut Satu dari seksi diakonian Poin A Aksi sosial berupa bingkisan Natal Bagi jemaat di Sakakehu Direncanakan 3 Desember 2023 Bersamaan saat pelayanan Penetua diakon pelayan Empat Kalawa Bertugas dalam ibadah Minggu di Gereja Pangarinah Padi, sikat dan pasta gigi Sabun, sampo Untuk diberikan kepada tiap warga Binaan yang beragama Kristen Sedangkan untuk konsumsi Akan dihendal oleh penetua pancania ametar Ametar Pun C Aksi sosial Atau kunjungan kepada pendeta pensiun Emeritus Direncanakan untuk mengunjungi Pendeta-pendeta pensiun Yang berada di area Kuala Kapuas Sementara sudah terdata 8 orang Bingkisan akan diserahkan Bersumber dari donator Rencana kunjungan akan dikonfirmasi kemudian Semua kegiatan kunjungan ini Nantinya akan diserahkan oleh Panitia Natal bersama-sama dengan Pendeta Pelayanan Dan Penetua Diakon Lingkungan Kalawa Empat Yang kedua Dari Seksi Acara Ibadah Subtema yang telah ditetapkan Dalam Ibadah dan Perayaan Natal Pelayanan Lingkungan Empat Kalawa Tahun 2023 adalah Sukacita Natal membawa kita Untuk masuk dalam kemuliaan Allah Agar mengalami damai sejahtera Dalam Ibadah Natal Akan diadakan drama lakon Sesuai dengan isi pesan Natal Terima kasih juga disampaikan Kepada seluruh jemaat Pelayanan Lingkungan Empat Kalawa Yang telah berkontribusi Menyampaikan diuran maupun sukarelanya Demikian hasil rapat kami sampaikan Atas perhatian dan kerjasama yang baik Kembali kami ucapkan terima kasih Jemaat Sapa Kehu Pukul 9 WIB Yang bertugas ada di WA Group Hari ini Di tempat keluarga Leo Esnari yang bertugas sebagai Liturgus Ibu Eka Sinta Penetua Kebaktian Kolektor di akun Marsya Pratiwi Terima kasih Kesempatan sore ini Sebenarnya adalah kebaktian lingkungan biasa Yang di acara Jadwal Yaitu bulan Juli Kalau tidak salah Bulan Juli Tetapi bulan Juli itu diundur Karena menunggu Anak kami yang Bungsu Ytia Meluna Yaitu wisuda pada bulan Agustus Di Universitas Pelangkaraya Jadi Kebaktiannya diundur Kemudian Setelah Agustus itu Kebetulan puji Tuhan Anak kami yang pertama Ikut tes Kemudian diterima di P3K Kementerian PU PUPR PU di Balai Sungai Penjermasin Undur lagi Karena Setelah diterima Ada kegiatan-kegiatan lain Yang harus Diselesaikan Anak kami Karena dia di Kementerian Jadi Pengurusan Penyelesaian berkas dan lain Sebagainya di Jakarta Dan Baru Hari ini Kami segerakan Untuk Kebaktian ini Karena Hari Senin Ada kegiatan lagi Pelatihan Kayaknya Pelatihannya padat Untuk kegiatan-kegiatan Mereka yang Diterima jadi ASN Kalau sekarang Namanya ASN Kalau dulu P3K Dan PNS Kalau sekarang Dijari satu Jadi ASN Kemudian Yang berikutnya Kami minta Doa Doa Bu pendeta Nanti lengkapnya Saya kasihkan Untuk Orang tua kami Yang sekarang Menjelang 80 tahun Ibu Mertua kami Yang ada Disini Jadi Minta Minta didoakan Kemudian Saudara Ibunya Dika Puas Langkah Raya Kesongan Dan seluruh Keluarga besar kami Dimanapun Mereka berada Dan Minta didoakan Dengan Ibu pendeta Sekali lagi Saya Mengucapkan Ribuan Terima kasih Pada Bapak-bapak Ibu-ibu Yang telah Berhadir Di rumah Kami ini Untuk kita Bersama-sama Memuji Dan memilihkan Nama Tuhan Karena Ini hari Eh Tahun ketiga Saya Tahun ketiga Saya Sehat Ya Karena Pernah gangguan Ya Puji Tuhan Sempur Kepada Tuhan Yang Gesa Tuhan kita Yesus Kristus Yang Memampukan Saya Berdiri Di depan Sini Seperti Semula Walaupun Tidak Persis Adanya Kira-kira Itu yang Bisa saya Sampaikan Kebanyakan Melantur Lagi Ya Terima kasih Salam Sehat Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin Pada Kita Angkat Ujian Kita Dari PKJ Nomor Dua Mulia Mulia Namanya Dua Kali Pada Pada Lagu Yang Kedua Kita Sama-sama Berdiri Menerima Potum Dan Salam Yang Disampaikan Oleh Ibu Pendeta Pelayanan Mulia 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 Ketua Ketua Sama-sama Mulia Ketuasaannya Beri berkah Bagi jemaah Bersyukuran Pujilah Tinggikanlah Rajamu Yesus Dialah Selamanya Sang Raja Penang Mulia 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 Namanya Sang Penebus Maha Kudus Maha Besar Mulia 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 Namanya Bagi Yesus Kemudahanku Disembah Mulia Ketuasaan Berkuasaannya Beri berkah Bagi jemaah Bersyukuran Maha Bersyukuran Dikirlah 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 Raya mu Yesus Dikirlah Selamanya Sang Raja Selamanya Sang Raja Mulia, mulia namanya Sang penembus, maha kudus, maha besar Kita tabiskan imbalan kita Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Kasih karunia menyertai kamu dan namai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Amen Silahkan duduk Setia-Mu Tuhanku Tuhan Yesus Kristus Berkira-Mu Tuhan Yesus Kristus 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 Alah Bapak kami di sorga Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratku yang kudus ya Bapak Karena kebaikan dan kemurahanmu selalu kami rasakan setiap hari Pada saat sekarang ini kami begitu bersuka cita Karena keluarga di tempat ini Bapak Leo Esnari dan seluruh keluarga besarnya Mau membuka pintu hati dan pintu rumahnya Untuk menerima kami Bersama-sama memuji memuliakan namamu Dan nanti kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firmanmu Kiranya firman yang disampaikan itu tidak berlalu begitu saja Namun dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Kami juga mendoakan saudara-saudara kami Yang pada sore hari ini tidak dapat berkesempatan hadir bersama-sama dengan kami Tolong Tuhan kau tilik keberadaan mereka Mungkin mereka sekarang dalam keadaan sakit Atau mereka mempunyai pergumulan Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menjaga, menyertai mereka Sehingga di lain waktu dan kesempatan Kami dapat diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul bersama-sama Untuk memuji memuliakan namamu Dan mendengarkan sebagian dari sabda firmanmu Kiranya engkau mengurapi ibu pendeta yang kami menyampaikan firman ini Sehingga dia tidak tumbuh di atas lahan yang berbatu-batu Melainkan dia dapat tumbuh di tanah yang subur Sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Kami mau serahkan ibadah kami ini Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Terima kasih Tuhan, amin Pada kesempatan hari ini Saya akan membacakan Nas Alkitab Terambil dari Yeskiel pasal yang ke-7 Ayat yang ke-10 sampai ke-27 Dengan judul Kesudahan Yerusalem tiba Yeskiel pasal 7 Ayat 10 sampai ayat ke-27 Lihat Harinya sungguh datang Malapetaka akan menimpa Kelaliman bertunas Keangkuhan bertaruh Kekerasan bersimah Merajalela Yang menjadi penopang segala kejahatan Tidak ada dari mereka yang tertinggal Baik dari kelimpahan mereka Maupun dari kemewahannya Kemolekannya pun akan terhapus Waktunya datang Harinya mendekat Biarlah si pembeli jangan bergembira Dan biarlah si penjual Jangan berduka cita Pengatan murkaku tertipa Atas segala kegemparan mereka Pedang ada di luar kota Sampar dan kelaparan ada di dalam Barang siapa yang di luar kota Akan mati karena pedang Dan barang siapa yang di dalam kota Akan binasa oleh kelaparan dan sampar Dan kalaupun ada yang terluput Dari antara mereka Mereka akan tinggal di gunung-gunung Seperti burung perkutut Di lembah-lembah Semuanya mengerang Kejutan akan meliputi mereka Semuanya akan kehilangan muka Dan semua kepala akan digundur Sebagai tanda perkabungan Perak mereka akan dicampakkan keluar Dan emas mereka akan dianggap cemar Emas dan peraknya tidak akan dapat Menyelamatkan mereka Pada hari kemurkaan Tuhan Mereka tidak akan kenyang Karena-karenanya Dan perut mereka tidak akan terisi dengannya Sebab hal itu menjadi batu sandungan Yang menjatuhkan mereka Kedalam kesalahan Mereka menghiasi dirinya Dengan emas dan peraknya Dan keperamaian perhiasan ini Membawa mereka dalam kecongkakan Dari emas dan perak itu Mereka membuat patung-patungnya Yang keji Dan dewa-dewanya yang menjijikan Oleh sebab itu Aku akan menjadikan emas dan peraknya Cemar bagi mereka Aku akan menyerahkan menjadi Aku akan menyerahkannya menjadi rampasan Di tangan orang-orang asing Dan menjadi jarahan bagi orang-orang pasik Di bumi ini Dan mereka itu akan menajiskannya Aku akan memalingkan wajahku Daripada mereka Dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku Yang berharga Mereka akan masuk ke dalamnya Dan menajiskannya Serta memusnahkannya Sebab negeri itu Penuh hutang darah Dan kota itu Penuh kekerasan Aku akan membiarkan Datang bangsa-bangsa yang paling kejam Dan bangsa-bangsa ini Akan mengambil rumah-rumah mereka Menjadi miliknya Aku akan mengakhiri kecokakan mereka Yang ditimbulkan kekuatan mereka itu Dan tempat-tempat kudus mereka Akan dinajiskan Ketakutan datang Dan mereka mencari keselamatan Tetapi tidak ada Bencana demi bencana akan datang Kabar demi kabar akan tersiar Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari Nabi Pengajaran hilang Lenyap dari imam Dan nasihat dari tua-tua Raja akan berkabung Dan pemimpin akan diliputi Kekagetan dan tangan seluruh penduduk negeri itu Menjadi lemas ketakutan Aku akan perbuat terhadap mereka selaras Dengan tingkah lakunya Dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi Dan mereka akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Langit dan bumi akan berlalu Tetapi perkataanku tidak berlalu Terima kasih 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 Sampai jumpa. 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 di tempat ini, Tuhan percayakan kesehatan dan kekuatan dan kalau mereka boleh ada boleh dapat menikmati kebersamaan dengan anak-anak orang tua dan juga seluruh keluarga, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan terima kasih untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kecukupan yang boleh Tuhan percayakan melewati pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka miliki kami percayakan Bapak Lewes Nari bersama dengan istri tercinta di tempat ini senantiasa Tuhan berkati agar mereka menjadi pasangan suami istri yang senantiasa penuh dengan cinta kasih, yang di dalamnya mereka pun boleh menjadi orang tua sekaligus telah dan baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dimampukan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan mereka masing-masing bersyukur berterima kasih kepada yang menutupkan atas setiap pencapaian keberhasilan yang boleh dirasakan dinikmati oleh keluarga di tempat ini secara khusus melewati anak terkasih mereka Raina kami berterima kasih kalau ia dapat lulus tes P3K di PUPR BWS Banjar Masin terima kasih untuk pekerjaan yang telah Tuhan percayakan diberkati diberikan kekuatan dan kemampuan baginya untuk dapat tekun dan giat di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan sehingga melewati tugas dan tanggung jawab yang dilakukan dengan penuh ketekunan dan rasa tanggung jawab ia boleh merasakan berkat berkat Tuhan senantiasa dipercayakan engkau juga Tuhan yang memberkati ia kalau ia dalam proses juga menyelesaikan studi S2-nya teknik sipil unlang kami mohon juga hikmat kepintaran dan kecerdasan dari Tuhan dipercayakan agar ia dapat menyelesaikan proses pendidikan S2-nya ini agar ia dapat melesaikannya dengan tepat waktu dalam kekuatan dan penyertaan Tuhan engkau juga Tuhan memberkati ia dalam masa muda tentu ia memiliki berbagai harapan dan cita-cita engkau memberkati ia Tuhan sehingga pada saatnya pula engkau mempercayakan ia pasangan hidup yang terbaik pasangan hidup yang datangnya dari Tuhan yang takut akan Tuhan kami percaya jalan Tuhan begitu luar biasa rencana Tuhan baik dan indah baginya oleh sebab itu Tuhan dalam perjalanan masa mudanya dalam ia meniti karir dan pendidikan Tuhan engkau memberkati dan pada saat yang tepat engkau pertemukan pula ia dengan pasangan hidup yang tepat yang terbaik yang datangnya dari Tuhan Bapak yang maha pengasih kami pun berdoa bagi anak terkasih Thea Meluna terima kasih karena ia telah menyelesaikan pendidikannya pada saat ini Tuhan ia sedang mencari pekerjaan kami percayakan Thea ke dalam tangan pengasihan agar dalam proses ia mencari pekerjaan berkat Tuhan dipercaya yang dapat bersama-sama dengan kami Ibu terkasih dari Ibu Ariana dapat bersama dengan kami di usia yang telah lanjut hampir 80 tahun kami bersyukur Tuhan masih percayakan kami kesempatan untuk menikmati kebersamaan dengan orang tua terkasih kami ini kami mohon dalam kasih setiamu engkau memberkati keberadaan orang tua terkasih kami ini Tuhan sehingga dalam keberadaan usia lanjutnya beliau merasakan kesehatan dan kekuatan beliau merasakan betapa kasih dan kemurahan Tuhan dipercayakan melewati hangatnya kasih sayang anak-anak menantu dan cucu dan juga seluruh keluarga yang ada di sekitarnya hampir bersama-sama pada saat ini menikmati sukacita ini terima kasih engkau telah menyertai mereka ada bersama-sama dengan kami pada saat ini pun pada saatnya ketika keluarga yang dari Palangkaraya besok akan kembali Tuhan pun menyertai melindungi mereka sehingga mereka dapat sampai ke tempat tujuan dengan keadaan sehat dan selamat seluruh keluarga besar adik-adik maupun kakak baik yang berada di Kuala Kapuas di Kasongan di Palangkaraya Lamanda Pangkalambun dan di berbagai tempat lainnya kami mohon Tuhan engkau beserta mereka kesehatan kekuatan usaha dan pekerjaan yang senantiasa membuahkan hasil dan kecukupan dan setiap hal yang mereka perlukan Tuhan senantiasa cukupkan kami Tuhan kami akhiri rangkaian doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bersama kami ucapkan demikian Bapak kami di sorga dikuduskan anak-anamu jadilah kendak memuduhi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan nampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami jangan bawa kami dalam pencobaan lepaskan anak-anak kami daripada yang jahat karena kalian punya kereja puasa dan kemuliaan sampai selama amin amin Allah Bapak kami yang di sorga Tuhan yang senantiasa menjaga memelihara kami memberkati segala usaha dan pekerjaan kami berilah kepada kami hati yang dapat berbagi dari segala sesuatu yang telah kau berikan kepada kami berkati persembahan yang kami berikan ini agar dapat menolong saudara-saudara kami yang memerlukan dan untuk kepujian dan kemuliaan kamu kami musterahkan persembahan ini kiranya engkau berkenan menerimanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih yang Tuhan Tuhan hari kemerian hari baru limpa rahmat yang dipenuhi oleh kasih kau curahkan pada umat mu kau curahkan pada umat ku terima kasih atas waktu yang dikau tawarkan padaku agar dalam masa mudah aku belajar tentang kasihmu yang besar dan mulia itu yang besar dan mulia itu aku pakai waktu itu melakukan tanggungjawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta hargamu karena itu makna kasihmu karena itu makna kasihmu menolong sumur ku berlanggan Allah semuanya mencintakan mulai amin mu adai di darah kata dan perkuatanku agar nyata hidup berhima Agar nyata hidup berhima Kita mulai dari ayat yang pertama Dibakasih ya Tuhanku Atas hari pemerintah Kami ingin mengundang sedang kemarin Kami ingin mengundang sedang kemarin Kami ingin mengundang sedang kemarin Bapak Ibu Jemaah Tuhan Pergilah dengan sukai cita dan terima Berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Kau menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu dan memberi engkau Damai sejahat Amin 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 ibu pendeta mama angel untuk berdoa makan untuk kita nanti ada mungkin kode-kodenya dari samping atau dari belakang sebelum kita berdoa makan ada pengumuman dari koordinator puji-pujian bersatu di dalam doa dalam ungkapan syukur keluarga di tempat ini Tuhan mereka telah mengundang kami bersama untuk memuji memuliakan mama kami beribadah di tempat ini dari awal pertengahan bahkan sampai berakhirnya ibadah boleh berjalan dengan baik itu semua karena kasih dan Bapak di surga dalam ungkapan syukur keluarga ini pula sebelum kami meninggalkan tempat ini mereka kembali dengan penuh sukacita memberikan kami waktu dan kesempatan bersama dengan mereka untuk menikmati sejian makan dan minum yang boleh mereka sediakan maka Bapak kami menerima ini dalam ungkapan syukur seraya tetap menyerahkan keluarga di tempat ini untuk selalu menerima berkat dan diberkati oleh Tuhan demikian kami yang menikmati makan dan minum makan dan minum boleh ada kami nikmati menjadi sumber kesehatan kekuatan bagi kami di luar sana tentu ada banyak orang-orang yang tidak seberuntung kami mungkin saat ini sedang dalam kelaparan kesusahan, kemiskinan, pergumulan maka dalam doa kami Tuhan berkati mereka sertai mereka agar pada waktunya mereka pun boleh bersuka cita di dalam Tuhan terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami terima makan dan minum dalam ungkapan syukur ini amin